Kita melanjutkan pembahasan di PA GRI Kelapa Gading ini dengan intro kitab-kitab di dalam perjanjian lama. Dan kita hari ini tiba pada kitab Yusua. Saya hari ini literaturnya pakai dari buku pendahuluan perjanjian lama dari Erich Tengger. Bagian tentang kitab Yusua ini mengambil dari tulisan Georg Henscher, seorang skolor OT. Tapi kita hari ini tidak akan membicarakan seperti biasa juga, tidak akan membicarakan tentang penyusunannya, strukturnya, tapi kita seperti biasa akan berkonsentrasi dengan teologi dari kitab Yusua ini. Nah sudah biasanya kita waktu memikirkan, membaca atau sepintas kita mendengar tentang kitab Yusua, kita seringkali mendengar bahwa ini terutama adalah tentang bagaimana Yusua itu merebut atau mengambil tanah perjanjian ini. Jadi ini merupakan satu tantangan bagi Yusua untuk bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan Tuhan dan sebagainya. Ini gambaran yang quite common ya. Tapi Henscher itu justru menarik, dia lebih menekankan perspektif ini bukan tentang bahasa Jerman, bukan tentang laname, bukan tentang pengambilan atau perebutan tanah, tapi lebih merupakan cerita tentang langabe, yaitu pemberian tanah. Jadi yang ditekankan di sini ini sebetulnya sekali lagi adalah karunia pemberian anugrah dari Yahweh. The last gift itu lebih penting daripada kita membicarakan tentang bagaimana kehebatan Yusua ini mendapatkan tanah ini. Dan ini konsisten, kalau kita baca di dalam teologi perjanjian lama secara keseluruhan, memang cerita Israel sendiri dipanggil itu juga bukan karena kehebatan Israel, tapi karena belas kasihan anugrah Tuhan. Maka kita jangan menghadirkan teologi yang lain waktu kita bicara tentang tanah terus mendadak, jadi ini boleh-boleh hebat-hebatnya Yusua yang berperang, akhirnya bisa merebut tanah-tanah itu ya. Ini bukan tentang Yusua. Untuk kesekian kali, nah ini masih tentang Yahweh. Sekali lagi, Yusua ya. Ini bukan tentang Yusua, despite kitab ini adalah judulnya Yusua gitu ya. Tapi seperti semua kitab yang lain di dalam perjanjian lama, ini adalah tentang Yahweh sebetulnya, bukan tentang Yusua. Sekali lagi ya, penekanannya itu ini tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanah ini dijanjikan oleh Tuhan, bukan mimpinya Israel, bukan. Tetapi Tuhan yang berjanji akan memberikan tanah ini. Dan sekarang memang di sini ya Yusua betul, Yusua yang di dalam posisi menerima di sini ya. Jadi jauh daripada gambaran tanah yang harus diperebutkan gitu ya, direbut atau apa dengan kekuatan sendiri. Tapi nanti kita akan melihat ada ayat-ayat yang kita boleh baca ya. Penekanan tentang teologi anugrah ini sangat kuat sebetulnya di dalam kitab Yusua. Nah, tadi kita mengatakan bahwa ini sudah dijanjikan ya kepada bapak-bapak leluhur. Sudah bisa membacanya itu, misalnya kita baca, let's say kita buka ini ya, kitab Yusua. Saya baca ayat 6, pasal 1, pasal 1, ayat 6. Ini kan di bagian depan ya gitu ya, pasal 1, ayat 6. Yusua ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi ya, kuatkan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, yang dijanjikan oleh Yahweh. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi sudah melihat di sini ada integrasi ya, bahkan sudah mendapatkan itu, ini ceritakan sebetulnya dari Genesis ya. Sudara bisa mengaitkan ini ada, ada apa ini namanya, ada, ada, ada kaitan gak terpisahkan ya di dalam kitab Yusua ini, ditarik sampai kepada kitab pertama di Pentateuch, yaitu di dalam Genesis ya. Sudara bisa membaca, janji ini memang sudah dicatat ya di dalam Genesis. Kalau sudah membaca, misalnya ya di dalam pasal 12, itu kan cerita Abram dipanggil Allah, ini cerita Genesis of Israel gitu ya. Terjadinya bangsa Israel, terjadinya umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Sudara membaca di dalam misalnya pasal 12, ayat 7, itu Tuhan Yahweh menampakkan diri kepada Abram dan Yahweh berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Aku akan memberikan negeri, tanah ini kepada keturunanmu. Jadi sudah membaca tadi Yusua 1, ayat 6 itu sebetulnya ya merujuk kepada salah satunya adalah ayat di dalam Genesis pasal 12 ini. Di dalam kejadian sih sebetulnya bukan cuma ayat ini ya, tapi ada beberapa kali di situ dicatat gitu. Misalnya di dalam pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 24, pasal 28, 35, dan bahkan pasal 48. Jadi ini merupakan satu yang penekanan janji yang diulang terus gitu. Dan di sini kita bisa melihat Yusua ini, kitab Yusua ini apa ya tidak lain, tidak bukan adalah fulfillment dari tanah yang dijanjikan ini ya. Janji kepada nenek moyang atau bapak-bapak leluhur. Nah kalau kita membaca di dalam kitab Yusua, sebenarnya juga bisa mendapati ada ini ya, motif apa ini, holy war, itu boleh dibilang ya, apa ini ya, ya holy war, perang kudus ya. Nah ini kalau dibandingkan dengan apa, di dalam studi itu ya, history of religion school, religions geschichtliche schule, sudah bisa mendapati kemiripan seperti itu di dalam misalnya ini ya, apa, raja-raja muab, raja-raja muab, itu juga ada gambaran tentang holy wars ya. Terus kemudian yang lebih late yaitu di dalam ideologi perang daripada kerajaan Asyur ya, dari Asyurian Empire, di situ juga ada penggambaran tentang holy wars di situ ya. Terus kemudian yang ini ada kemiripan dengan Israel. Dan seperti biasa, Israel waktu di kemiripan, ya berarti ada kemiripan sekaligus juga ada polemik ya, tentang konsep holy wars daripada bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Yahweh itu gitu. Jadi kita sekarang bukan bicara karena ada kemiripan, oh berarti ini fotokopi gitu ya, berarti ini, kalau zaman dulu ya, di dalam very early research, mereka bilang, ah ini mah nggak otentik gitu, Israel cuma kopi-kopi, tiru-tiru dari ideologi bangsa-bangsa sekeliling dan sebagainya. Ya teori itu sekarang kita sudah nggak membicarakan seperti itu lagi sih, tapi kita melihat justru dari kesamaan itu kita justru ada kesamaan, maka kita juga bisa melihat ada perbedaannya. Ini sekaligus menjadi satu polemik gitu, tentang apa yang dipercaya oleh Israel dengan apa yang dipercaya oleh bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal Yahweh. Kita membaca di dalam konteks ini misalnya, di dalam konteks Yusua, itu kita bisa melihat bahwa yang berperang itu sebetulnya adalah Yahweh sendiri. Yahweh itu yang memimpin perang. Sudara bisa membaca itu di dalam cerita ini kan, Yusua yang bertemu dengan panglima perang. Jadi di dalam cerita itu kan penggambarannya sebetulnya adalah, itu sebetulnya bukan Yusua yang memimpin perang, tapi Yahweh sendiri sebetulnya yang memimpin perang. Nah sudara bisa membaca misalnya, saya coba kita lihat ini ya, di dalam pasal 10 ayat 14 ya, 10 ayat 14 saya bacakan, Yusua pasal 10 ayat 14 ya. Belum pernah ada hal seperti itu, ya kalau sudara mau baca sudah bisa baca mulai dari ayat 12 ya, tapi kita karena keterbatasan waktu kita baca dari ayat 14. belum pernah ada seperti itu baik dahulu maupun kemudian bahwa Tuhan atau Yahweh ya, mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian sebab yang berperang untuk orang Israel, ialah Tuhan. Yang berperang untuk orang Israel, ialah Tuhan. bukan Yusua ya saya, tapi Tuhan di sini. Jadi siapa yang memimpin perang? Yahweh atau Tuhan. Nah, biasanya saya ini ada kesulitan di dalam gambaran ini ya, ya bagaimana ya menafsir ini ya, holy wars, terus kemudian eh malah bukan Yusua, bukan manusia, tapi Tuhan lagi gitu ya. ini not to mention dengan kesulitan-kesulitan tentang perintah yang berbau-bau seperti kayak genosida dan sebagainya. Pendeta Jethro sudah pernah bahas bagian ini ya, saya di dalam PA juga seingat saya juga beberapa kali gitu. Tapi kita coba lihat di dalam perspektifnya agak sedikit lain pada hari ini, ya itu begini saya, sekali lagi ya, sama seperti Pentatuk juga ya, ini kitab Yusua, ini kan ya minggu lalu ya, atau dua minggu lalu ya, waktu kita membahas tentang ini ya, tentang apa ini, Deuteronomi gitu, kita kan mengatakan setelah Deuteronomi, lalu terus kemudian masuk Yusua dan seterusnya itu ya, itu ada satu teolog namanya Noth, dia kan mengatakan ini bisa dilihat sebagai koleksi yang disebut Deuteronomistic History ya, Deuteronomistic atau Deuteronomic History, maksudnya apa ya, yaitu cerita sejarah Israel sampai kepada pembuangan gitu ya, dan ini merupakan satu kitab-kitab yang menjelaskan kenapa akhirnya Israel itu jatuh kepada pembuangan gitu, alasannya apa gitu, nah penjelasannya itu ya mulai dari ini, kitab Yusua ya, terus hakim-hakim, dan seterusnya Raja-Raja ya, itu dijelaskan di situ ya, asal mulai kenapa kak Israel itu akhirnya masuk ke dalam pembuangan, nah di dalam hal ini, kita membaca ini dari perspektif teologi Deuteronomistic ya, yaitu apa sih, yang menekankan tentang ini ya, apa penyembahan kepada Allah yang satu-satunya gitu, monolatri, terus kemudian theology of covenant, teologi perjanjian yang juga sangat ditekankan dari Deuteronomic, dan tentu saja juga The So-Code Deuteronomistic Theology dalam arti ya ini ya, ada pilihan either manusia itu mau taat, dan Tuhan akan memelihara, memberkati, atau manusia itu tidak taat, lalu terus kemudian akan ada penghukuman di dalam hal ini ya, exile atau pembuangan gitu. So, kita mencoba kalau melihat perspektif ini ya, maksudnya kitab Yosua ya, kalau sudah misalnya disini mengertinya, ini di resepsi di dalam zaman exile itu seperti apa gitu, di dalam zaman pembuangan. Zaman pembuangan itu kan berarti kehilangan tanah kan sudah berarti ya, orang-orang Israel ini ya, yang gak sedang berada di tanah gitu. Nah di dalam keadaan seperti ini ya, itu cerita yang dicatat di dalam kitab Yosua, maka ini memberikan apa ya, memberikan courage, memberikan keberanian, memberikan pengharapan, memberikan juga penghiburan ya, bagi orang-orang yang sedang tidak berada di tanah, tidak sedang mendiami negeri, karena mereka di dalam keadaan terbuang ya. Jadi ini menjadi satu kitab yang waktu kita renungkan ini di resepsi, di dalam zaman pembuangan, maka sudah bisa membayangkan berapa relevansinya gitu ya, ini kan mau menduduki negeri ya, dan negeri ini diberikan oleh Tuhan gitu. Nah sama dengan orang-orang yang dieksal, waktu mereka akan kembali lagi ini homecoming gitu ya, homecoming ini juga bukan karena mereka yang merebut, sampai mereka akhirnya bisa homecoming gitu ya, karena mereka hebat, mereka yang berperang. Bukan, tapi mereka ini mengertinya sebagai the gift of Yahweh, bisa homecoming itu adalah pemberian Yahweh. Maksudnya mengikuti teologi dari kitab Yosua gitu. Nah ada cerita-cerita di dalam Yosua misalnya tentang Rahab ya, sudah tahu ada cerita tentang Rahab ya. Jadi Rahab di situ digambarkan sebagai orang yang, ya sebetulnya non-Israel gitu ya, non-Israel, tapi karena dia mengakui ala Israel, ya maka dia di sini diluputkan ya, daripada penghancuran ini. Dia bisa tetap hidup ya, karena imannya, sudah kenal cerita itu ya, kita nggak usah bahas terlalu detail lagi, karena ini cerita yang kita kenal sejak dari sekolah minggu. Demikian juga dengan ini ya, kaum Gideonit, kalau sudah membaca di dalam Yosua 9 ya, orang-orang yang mendengar tentang reputasi, kemuliaan dari Yahweh, lalu terus kemudian mereka percaya, itu sudah bisa baca di dalam Yosua pasal 9 ya. Kenapa ya bisa ada cerita-cerita seperti ini ya? Apa sih poinnya gitu, kalau di dalam resepsi gitu ya? Nah ini berarti sudah kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa yang lain, itu penduduk-penduduk yang lain, yang bukan orang Israel, tapi mereka yang tidak, tidak persuade atau tidak seduce, tidak membujuk Israel untuk menyembah ala-ala mereka, maksudnya tidak menyesatkan Israel untuk menyembah ala-ala mereka, ya ini kelompok seperti ini, bukanlah kelompok yang menimbulkan kebahayaan ya, ini bukanlah kelompok yang berbahaya gitu, maksudnya mereka bisa diterima di sini ya, lain halnya dengan, ya misalnya Isabel gitu misalnya ya, lain halnya dengan, ya Isabel sudah tahu cerita itu ya, yang akhirnya seduce Israel untuk membawa, untuk menyembah dewa-dewa yang lain ya, Baal, Astoret, dan sebagainya gitu. Nah ini baru ya, dilihat sebagai satu bahaya, tapi, Sudara melihat disitu, tokoh seperti Rahab, seperti kaum Gibionit ini ya, yang dicatat di dalam Yusua, itu menggambarkan orang-orang yang, yang tidak membahayakan ya, iman orang Israel kepada Yahweh, karena mereka, ini adalah orang-orang yang tidak berusaha, penyesatkan Israel untuk membah alah-alah mereka gitu, bahkan di sini digambarkan, mereka percaya ya, kepada alahnya Israel. So, ini juga penting, maksudnya di dalam cerita orang-orang Israel yang sedang di dalam zaman exile ya, mereka mesti bisa membedakan tekanan atau seduction, apa ini nih, susahnya bahasa Indonesia, bujukan rayuan, daripada bangsa-bangsa yang membawa mereka untuk menyembah kepada dewa-dewa asing itu, saudara ingat cerita ini misalnya ya, apa itu, nebukadnesar misalnya itu, sadrak, mesa, abed, neku. Saudara juga mengingat bahkan cerita Darius ya, yang di, apa ini, di setup oleh, oleh orang-orang yang iri dengan Daniel, sehingga mengeluarkan satu perintah, sehingga orang itu tidak boleh lagi beribadah kepada Allah yang lain gitu, termasuk, tidak boleh beribadah kepada Yahweh ya, saudara tahu cerita Daniel dan gua singa itu gitu. Jadi ini kan kontras ya, saya gambarkan orang-orang yang seperti ini ya, ini bukan nesar ya, lalu terus kemudian, apa itu, orang-orang yang iri kepada Daniel itu ya, mencoba untuk membuat Israel itu meninggalkan Yahweh dan menyembah ala-ala yang palsu. Termasuk juga di dalam cerita Esther, kalau saudara memperhatikan, di situ juga ada tekanan ya, untuk asimilate begitu saja dengan, dengan kerajaan pagan itu gitu, dan menghilangkan identitas Yahudi ya, ini masih sedang dibahas oleh pendeta Jethro, saudara saya mendengarkan beberapa kali khotbah ini. So, sekali lagi ya, tokoh seperti Rahab, seperti Gibionit, kaum Gibionit ini ya, ini creating certain contrast dengan orang-orang yang membujuk atau merayu Israel untuk menyembah ala mereka. Perhatikan juga dimensi kaltik ya, dimensi kaltik di dalam di dalam pemberian tanah ini ya, di dalam bagaimana Israel ini menerima berkat anugerah karunia Tuhan sehingga mereka bisa mendiami negeri atau mendiami tanah. Nah, menarik saya kalau saudara membaca ini ya, apa, kita baca di pasal ini ya, pasal 6, kita membuka di dalam pasal yang ke-6, ini jatuhnya Yeriko ya, itu saudara membaca di dalam cerita ini di dalam ayat yang ke-4 ya, kita membaca atau dari ayat ke-3 ya, dari ayat ke-3 saya baca. Saya membaca pasal 6, ayat ke-3, haruslah kamu mengeliling kota itu ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja, demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamannya, 6 hari ya, ini motif ya, 6 hari, 6 hari lamannya, lalu kemudian 4, ayat 4, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangka kalatandu domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengeliling kota itu sedang para imam meniup sangka kalat. Menarik kan saya di sini yang, yang kalau mau dibilang yang berperang gitu ya, itu para imam gitu. Bukan, bukan pejuang-pejuang ya, bukan prajurit-prajurit, tapi para imam gitu. Apa ya poinnya gitu ya, ini kan satu peperangan gitu. Poinnya ya itu, sekali lagi, ini adalah kaltik happening sih ya, ini, jadi kita mesti membaca ini bukan cuma bicara tentang perang, terus kita mengerti secara apa, seliteral mungkin ya, ini perang-perang, gak ada dimensi yang lain, kalau gak ada yang dimensi yang lain, kenapa mesti pakai, ada imam, terus ini ada hari ke-7 gitu ya, hari ke-7 dan sebagainya. ini kan sebetulnya bahasanya, bahasa kaltik semuanya gitu. Bahasa tentang, ya, kehidupan Israel itu beribadah gitu. jadi, waktu, waktu, apa ini, tembok itu runtuh ya, saudara membaca di sini, itu kan pada hari yang ke-7 di sini ya, jadi yang ditekankan, ini apa sih sebetulnya, dengan keterlibatan para imam, instead of pejuang-pejuang Israel yang gak gak perkasa gitu. Ya ini sebetulnya bicara tentang, simbol lambang dari, kehadiran ya, the presence of Yahweh, sebetulnya ini. Bicara tentang Yahweh yang hadir ya, Yahweh yang, ya, pada hari yang ke-7 itu, terus kemudian dia itu menghancurkan, kota itu, atau tembok-tembok kota itu. Jadi, saudara melihat di sini, gambarannya itu lebih mirip, liturgical procession sebenarnya. Prosesi liturgis ya. Dan bukan cuma itu sih, bukan cuma di dalam cerita runtuhnya, atau jatuhnya ya, Riko, saudara juga bisa melihat bahkan, itu waktu, apa, menyebrang Yordan, ini pun juga kita bisa baca sebagai, kaltic event, atau kaltic happening. Misalnya kita baca, let's say, ini mundur ya, tadi kan pasal 6, sekarang kita membaca, pasal yang ketiga ya, mulai dari ayat yang ke, ya kita baca dari ayat ke-5 saja ya, sudah bisa baca dari ayat 1 sih, tapi mungkin kepanjangan, kalau kita baca dari ayat 1 ya, kita baca dari ayat ke-5 ya, tiga ayat yang ke-5 ya, berkatalah Yusuf kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu. Lalu terus kemudian 6, dan kepada para imam, kepada para imam itu, Yusuf berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian, dan menyebranglah di depan bangsa itu, maka mereka mengangkat tabut perjanjian, dan berjalan di depan bangsa itu. Sekali lagi ya, sama ya, seperti cerita jatuhnya Yeriko, para imam yang berperang di sini, di sini juga para imam yang berperan, jadi para imam ini mau menyatakan apa? Ini bukan cuma sekedar military happening, di dalam pengertian apa itu, ya perang gitu kan ya, ya memang ada dimensi perang betul, tapi di sini, dimensi kultis, dimensi ibadah, dimensi kehadiran Yahweh, itu sangat kuat sudah di dalam cerita ini. Seperti saudara tahu, saya percaya saudara tahu ya, ini kan orang suka membuat paralel, antara menyebrang Yordan, ini dengan cerita eksodus kan ya, maksudnya ada paralelnya gitu sih, kalau saudara memperhatikan, nah ini misalnya di dalam 3, let's say kita baca 15-16 ya, segera sesudah para pengangkat tabut itu, sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak, sampai meluap sepanjang tepinya, selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak, menjadi bendungan jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah sartan, sedang air yang turun ke Laut Araba itu ya, ini Laut Asin terputus sama sekali, lalu menyebranglah bangsa itu, di tantangan, di tentangan Jericho, jelas ini mengingatkan kita kepada ini ya, apa penyebrangan, Laut Merah itu, cerita eksodus maksudnya, ada paralel yang sangat kuat di sini ya, ayat ke-17 saya baca ya, masih di dalam pasal ke-3, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu, tetap berdiri di tengah, tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Jordan, sedang seluruh bangsa Israel menyebrang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyebrangi sungai Jordan, di sini ada konsep mediasi kan ya, ada konsep mediasi, maksudnya dengan para imam itu ya, imam ini sendiri ya, memang fungsinya kan mediator, seperti sudah tahu gitu ya, dan jelas kalau di dalam perjanjian baru ini, jelas menuju kepada Yesus Kristus, di dalam bagian ini, tapi kalau sudah membaca, ini kan karena apa ini, imam, para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu, berdiri di tanah, tetap berdiri di tanah yang kering itu, ya sehingga seluruh bangsa Israel itu bisa menyebrang tanah yang kering, yang dijejaki oleh para imam tersebut gitu. Jadi, sudah melihat baik di dalam cerita Exodus, maupun di dalam cerita ini, penyebrangan sungai Jordan, di dalam kitab Yusua, sudah melihat sebetulnya yang sedang berjalan di depan, ya itu adalah Tuhan sendiri gitu, ini yang sedang prosesi di depan, itu sebetulnya adalah Yahweh gitu, ya baik Yusua, para imam, dan semua yang lain itu mengikuti dari belakang. Jadi, kaitan dengan ibadah, ini kita gak bisa ignore ya, baik di dalam kitab Exodus, seperti sudah tahu ya, itu kan bangsa Israel kan dipanggil keluar, dipanggil keluar, sudah mendapati di dalam cerita itu dipanggil itu beribadah kan, ya, jadi kan dikeluarkan dari Mesir, ya, supaya mereka bisa beribadah di Padanggurun kan, ini juga prosesi kan, prosesi ibadah gitu sebetulnya, supaya mereka bisa menyembah Tuhan di Padanggurun. So, sama ini ya, tanah perjanjian, ini juga dimengerti sebagai prosesi ibadah juga. Maksudnya menyebrang sungai Jordan, paralel dengan menyebrang Laut Merah gitu kan, ini pembebasan ya, terus kemudian apa? Masuk ke tanah perjanjian kan, masuk ke tanah perjanjian itu apa maksudnya? Ya, kalau dari perspektif ini ya, perspektifnya adalah perspektif kaltik, perspektif tanah, di mana mereka, tidak sekedar membangun rumah, terus bercocok tanam, atau punya keluarga, ini bukan gak penting ya, tentu saja gitu, penting ada aspek itu, bahkan bekerja dan sebagainya, dimensi ekonomi, ya betul gitu, tapi jangan melupakan dimensi kaltik, dimensi ibadah. Di dalam kitab Yusua ini ya, bahasa Israel itu menyebrang sungai Jordan, masuk ke tanah perjanjian, ya sama seperti Israel yang di dalam kitab Exodus itu menyebrang Laut Merah, untuk apa? Untuk bisa beribadah, di sini juga masuk ke tanah perjanjian, untuk beribadah juga, sama ya di dalam hal ini. So, ini bicara tentang prosesi Yahweh yang mendahului Israel, yang di perantai melalui para imam, para imam yang menjejakan kakinya sehingga tanah itu kering, bisa disebrangi gitu. Yet despite ini, despite apa, ya ini semua kita bicara tentang peperangannya Yahweh, Yahweh yang prosesi, Yahweh yang berjalan di depan, lalu tanahnya pun itu adalah pemberian dari Yahweh, tapi bukan berarti terus kemudian kitab Yusua ini sama sekali merayakan pasif gitu, kepasifan, atau fatalisme bahkan. Ya tidak gitu ya, seperti kayak kita di dalam ya di dalam doktrin reform, orang salah mengerti ya, kalau dibilang kita terus kemudian menjarkan kemudian, terus kemudian apa itu, resepsinya berarti fatalisme, resepsinya berarti kepasifan, ya itu orang yang gak mengerti doktrin kedaulatan Allah. Di sini juga, ini Yahweh yang berdaulat, yang memberikan tanah ini Yahweh, ini bukan kerja kerasnya Yusua, dan kenapa imam gitu ya, yang sebetulnya sangat gak relevan di dalam di dalam meruntuhkan tembok gitu kan, sama sekali gak relevan kan, sebetulnya imam gitu, tapi kenapa justru imam di situ yang ini ya, yang apa, yang beran di sana, karena memang ini peperan Yahweh, dan memang ini bukan tanpa aspek kaltik, seperti yang tadi kita sudah katakan. Ya, by the way, istilah kaltik, saudara yang mungkin agak jangan mengikuti PA di Kelapa Gading, kaltik itu maksudnya bukan kalt, di dalam pengertian kalt, anu ya, sesat, bukan itu maksudnya, kaltik life itu maksudnya adalah kehidupan yang ada, ada kaitannya dengan ibadah, itu istilah kalt ya, kaltik, bukan kalt seperti yang di mengerti dalam pengertian kalt apa ini ya, sektor sesat dan sebagainya, bukan itu maksudnya ya, tapi yang berkaitan dengan dimensi ibadah, dengan aspek ibadah. So, balik lagi ya, tentu kita salah kalau kita mengatakan karena ini adalah pemberiannya Yahweh, tanah ini gift of the Lord, lalu terus kemudian, oh ya sudah dong, berarti ini ya, dari sisi manusia, totally pasif di dalam pengertian ini, gak ada tanggung jawab, sama sekali, tidak, karena kalau saudara membaca, ini ayat yang terkenal ya, sudah bisa membaca di dalam pasal 24, Yosua ya, kita baca bagian ini, 24 ayat yang ke 15 ya, ayat yang terkenal ya, saya percaya saudara familiar dengan ayat ini, ini di pasal 24, 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah, pilihlah pada hari ini, kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya, nenek moyangmu beribadah, di seberang sungai Efrat, ditarik sampai kepada tradisi Bapak Luhur, atau Allah orang Amori, yang kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan, kepada Yahweh. Jadi, ya menurut si siapa ini saya, menurut Georg Henschel, menurut Georg Henschel, ini sebetulnya gambaran seperti ini ya, tantangan untuk memilih seperti ini ya, ini lumayan jarang saya di dalam perjanjian lama gitu, ayat yang seperti ini ya, tantangan untuk memilih gitu ya, tapi disini kita bisa melihat bahwa Joshua ini menjadi satu teladan ya, menjadi satu model ya, untuk menantang Israel kepada penyembahan yang tidak mendua hati, nanti saudara bisa ketemu lagi dalam zaman Ilya gitu misalnya ya, Ilya akan mengatakan kepada Israel, berapa lama lagi kamu ini mendua hati ya, berapa lama lagi hatimu itu bercabang seperti ini ya Yahweh, ya Baal gitu ya pilihlah gitu, pilihlah, sama ya disini sudah bisa mendapati message yang sama di dalam kitab Yusuf, ini kalau di dalam istilah teologi disebut dengan istilah monolatri ya saudara, monolatri, sudah tahu istilah idolatri, ya itu idolatri, ya ini adalah monolatri, ya monolatri itu artinya apa sih ya, yaitu satu tuntutan untuk menyembah Tuhan, menyembah Yahweh sebagai satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang sejati, tidak ada Allah yang lain ya, kecuali Yahweh, kecuali Tuhan, nah ini namanya monolatri ya, kita, dan monolatri ini penting sih ya, sekali lagi ya, saudara jangan lupa ya, ini kitab ini di resepsi di dalam zaman pembuangan gitu, di dalam zaman apa ini, pembuangan, exile, kepentingannya apa sih ya, mesej monolatri ini ya, Israel itu harus tahu mengapa itu mereka akhirnya itu terbuang, mereka akhirnya masuk ke dalam pembuangan, tidak lain, tidak bukan, yaitu karena mereka ya gak mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Yusuf di sini, mereka mendua hati, mereka menyembah dewa-dewa yang lain, mereka menjalin hubungan dengan Mesir ya, ini kapan deh, kalau gak salah minggu, minggu, bukan minggu lalu sih, minggu lalu yang kotbah ini Pak Ruben ya, minggu sebelumnya lagi ya, di dalam kita pengkotbah ya, kita membicarakan tentang human wisdom yang seringkali ini ya, apa itu, meaningless dan ya, yang bukan bijaksana itu ya, Israel itu sih, Israel itu negara kecil kita tahu ya, tapi sebelum Israel terus akhirnya jatuh ke tangan orang-orang atau bangsa Ashur ya, Israel itu pikir, waduh kita ini kecil ya, ini kita bahaya ya, di dalam keadaan seperti ini, maka politikus-politikus Israel itu berpikir, wah kita gak bisa kayak begini, kita harus menjalin alians dengan Mesir ya, maka Israel membuat covenant dengan Mesir, wah dan justru saya, justru ya, karena Israel membuat alians dengan Mesir, lalu kemudian itu membangunkan ya, macam tidur, membangunkan bangsa Ashur ya, yang tadinya itu sebetulnya gak berencana untuk berperang dengan Israel, ya karena bangsa Israel insignificant loh, tapi karena Israel terus membangun alians, ya covenant dengan Mesir, maka akhirnya bangsa Ashur itu menyerang Israel, dan saudara tahu itu, cerita kejatuhan ini ya, kejatuhan kolapsnya kerajaan utara itu ya, karena Ashur kemudian menyerang Israel, justru ironisnya, ya gara-gara Israel itu dengan bijaksana manusia, bijaksana politikus-politikusnya, mereka pikir kita akan lebih aman kalau kita menjalin covenant dengan Mesir, nah ini ironis sekali suwe, bukan kebetulan ya suwe, bukan kebetulan, saya pikir disini Mesir itu juga bukan kebetulan suwe, kenapa Mesir? karena Israel kan sebetulnya itu dibebaskan dari Mesir, di dalam cerita Exodus, untuk apa, mengingkat covenant, perjanjian dengan Yahweh, tapi sekarang balik lagi mengingkat dengan Mesir, ibaratnya kan begitu ya, bukannya bergantung kepada Yahweh yang dengannya Israel itu terikat secara perjanjian, covenant antara Yahweh dan Israel, tapi mereka menjadi covenant breaker, mereka menjadi orang-orang yang merusak perjanjian itu yang tidak menaati covenant itu, akhirnya membuat covenant baru dengan Mesir, kacau ya suwe ini, nah itu kalau sudah membaca di dalam kitab nabi-nabi, nah itulah yang dipakai dengan istilah perjinahan yang namanya, istilah perjinahan itu bukan di dalam pengertian penahan seksual di dalam istilah politik itu maksudnya perjinahan yang dipakai disitu ya itu tidak lagi bergantung, tidak lagi mengandalkan Yahweh, tapi mulai mengandalkan kuasa perang, mengandalkan kuasa militer, mengandalkan kuasa manusia di dalam hal ini representasinya adalah Mesir, padahal Israel sudah dibebaskan dari Mesir, jadi ini betul-betul satu betrayal, satu pengkhianatan terhadap cerita Exodus, maka akhirnya apa sih? Ya akhirnya mereka masuk ke dalam pembuangan. Nah, saudara melihat disini selain itu tadi ya, ini juga ada isu monolatri yang dilanggar, Israel yang seharusnya itu tidak mendua hati, mereka harusnya beribadah dan menyembah Yahweh saja, tapi mereka menyembah dewa-dewa lain, mereka mengikat perjanjian covenant dengan bangsa yang powerful, dianggap powerful seperti Mesir, dan tidak mencukupkan diri dengan Yahweh. Nah, inilah menjadi persoalan, maka saudara melihat kalimat daripada Joshua, tantangan ini penting sekali karena ini mengingatkan kepada orang-orang yang nanti waktu terbuang, waktu mereka di dalam zaman pembuangan, mereka jadi tahu ini loh, karena ini kita ini dibuang oleh Tuhan, karena ini kita masuk ke dalam pembuangan, kenapa? Ya karena kita memilih yang salah, padahal Joshua sudah memperingatkan. Nah, ini menjadi satu narasi yang penting untuk eksistensi Israel juga di dalam masa pembuangan. Sekali lagi, tadi kita mengatakan ini ya, karena ada inclusion, ada pengikut sertaan daripada alah-alah yang lain, dewa-dewa yang lain, dan itu akhirnya menyebabkan Israel itu masuk ke dalam masa pembuangan. Sudah bisa melihat ini ya, ada kalimat yang sebetulnya itu kita sangat bisa tafsir dikaitkan dengan pembuangan di dalam Joshua. Joshua pasal 23, ayat 12, 12 sampai 16. Joshua 23, 12 sampai 16. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal diantara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Yahweh, Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempu jalan segala yang fana. Yusua akan pergi sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini. Memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini. Yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Kamu segera binasa dari negeri yang baik. Nubuatan terhadap exile. Dan betul saja ternyata Israel tidak mendengarkan perkataan ini. Jadi sudah bisa membaca ini di dalam ini disebut ini Not bilang Deuteronomistic History dari pembacaan Cua, Hakim, dan seterusnya. Orang Israel di dalam masa pembuangan itu mereka bisa melihat, mereka bisa introspeksi. Nah inilah kenapa kita akhirnya berakhir di sini. Karena memang sudah dikatakan, sudah pernah diperingatkan sebetulnya oleh Yusua, tapi mereka tidak mendengarkan. Yakinnya apa? Yakinnya terbuang ke tempat pembuangan itu. Mereka menjadi covenant breaker, menjadi orang-orang yang merusak perjanjian itu, mematahkan perjanjian itu. Padahal seharusnya mereka apa? Kalau tidak begitu, kalau seharusnya yang dikendaki apa? Tadi kita sudah mengatakan ya, monolatri, menyembah Yahweh saja. Dan juga orientasinya itu adalah Torah itu sendiri. Maka ini Yusua ya, setelah Pentatih. Pentatih itu kan ada Exodus sampai kepada Deuteronomi. Ini kan bicara Torah ya. Lalu terus kemudian masuk Yusua. itu bukan kebetulan ya. Kalau sudah membaca di dalam pasal yang pertama, itu misalnya ya. Pasal yang pertama, ayat yang ketujuh, ayat yang kedelapan misalnya ya. Pasal pertama. Ini kan bagian awal ya. Saya bacakan ya. Hanya kuatkan dan tegukanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi Tuhan mengatakan kepada Israel, di sini ya. Tuhan mengatakan supaya mereka ini berpegang pada seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada Israel oleh hamba Tuhan yaitu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah teringat Masmur 1 merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada rujukan saya ke ayat ini. Yusua 1 ayat 8. Jadi Masmur kita sebenarnya bahas Masmur 1 itu kan programatis. Sudah tahu Masmur itu kan bisa dibagi menjadi lima. Jadi seperti kitab Taurat ada lima ada lima bagian. Dan Masmur 1 itu seperti satu prolegomena ini pasal programatik mengarahkan seluruh Masmur itu dibaca sebagai instruksi alias sebagai Taurat sebetulnya. Nah disini kalau sudah membaca ini kitab Yusua maksudnya the so-called deuteronomistic history ini ya ini dimulai dengan orientasinya itu Taurat. Jadi supaya orang Israel itu hidupnya itu berkenan kepada Tuhan Tuhan memberkati mereka Tuhan gak membuang mereka apa? yaitu dengan mereka berpegang teguh pada Taurat. Perjanjian atau covenant itu bukan tanpa Taurat. Jadi ada teologi covenant dan juga ada teologi Taurat disini kan ya. Nah ini adalah Taurat yang diberikan Allah kepada Israel melalui Musa. Sudah bisa membaca itu di dalam pasal 1 ini ya. Jadi jelas kalimat ini mengarahkan kepada pentingnya Taurat di dalam kehidupan Israel. Bagian terakhir saya bagian terakhir sekarang kita membicarakan tentang pribadi Yusua ini sendiri ya. Seperti Sudara tahu itu etimologinya ini ya Pak Yusua itu kan ini ya Pak Yahweh itu adalah keselamatan gitu atau Yahweh adalah pertolongan. Needless to say ini kan ini adalah nama Yusua ya nama yang di dalam perjanjian baru yaitu nama Yesus itu ya sebetulnya. Yahweh adalah keselamatan ya. Nah ini jelas bahwa pribadi Yusua sendiri ini menunjuk atau merupakan type dari Kristus. Nah apa sih yang digambarkan di dalam ini di dalam pribadi Yusua ini ya. Again kita seringkali kan menggambarkan ini panglima perang gitu kan ini Yusua ini apa hero yang memimpin seluruh Israel untuk bisa akhirnya merebut tanah perjanjian. Tadi kita sudah mengatakan penekanan di dalam kitab Yusua itu bukan perebutan tanah tapi pemberian tanah oleh Yahweh. Jangan GR ya kita ini bukan merebut apa-apa kita ini menerima saja ini bagian penting sudah jangan berubah di dalam cerita kehidupan saudara saudara mengawali dengan teologi anugrah tapi saudara mengakhirinya dengan teologi semi pelagianism atau pelagianism seperti kayak seluruh kekristianan itu tentang hasil peperangan kita dan sebagainya itu pembacaan yang betraying teologi anugrah sebetulnya dan kalau sudah membaca di dalam Deuteronomi misalnya Deuteronomi ini kitab kitab sebelum Yusua kita membaca Deuteronomi pasal 31 pasal 31 kita membaca ayat 7 ini ayat ayat memberikan judul Yusua itu pengganti Musa saya baca Deuteronomi ulangan maksudnya 31 ayat 7 lalu Musa memanggil Yusua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama bangsa ini dan negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya coba sudah perhatikan di dalam bagian ini jadi Yusua ini apa sih perannya Yusua perannya adalah memimpin mereka sampai mereka memilikinya itu perannya Yusua tapi siapa yang memberikan bukan Yusua ini adalah Tuhan yang memberikan kepada Israel dan dijanjikan juga oleh Tuhan jadi ini adalah land of promise waktu dikatakan land of promise promise land ini berarti bicara tentang Tuhan yang menjanjikan karena bukan janjinya Yusua bukan janjinya Musa juga tapi janji Tuhan promise land itu membawa kita untuk melihat Yahweh yang berjanji lalu kemudian yang memberi siapa? juga Yahweh yang memberikan juga adalah Tuhan nah Yusua lalu dimana? nah Yusua ini adalah yang memimpin bangsa Israel atau umat Israel untuk memiliki negeri ini 31 ayat 8 saya baca ayat berikut sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu Yahweh berjalan di depanmu dan bukan cuma itu kita membaca di dalam ya ini agak jauh di dalam pasal 3 pasal 3 ini apa ayat yang ke 22 maksudnya kitab ulangan kenapa ulangan karena ulangan dan Yusua ini dekat sekali 22 janganlah takut kepada mereka sebab Tuhan alamu dialah yang berperang untukmu dialah yang berperang untukmu ya ini kan bicara tentang mereka nanti akan memasuki tanah-kanaan seperti sudah bisa membaca di dalam perikub berikutnya yaitu mulai pasal 23 dan seterusnya itu kan ini ya bicara tentang Musa yang terus kemudian tidak diperkenankan masuk tanah-kanaan jadi istilah perang disini jelas ya ini bukan bukan di dalam jamannya Musa tapi jelas di dalam jalan Yusua tapi siapa yang berperang disitu ya kan berperang disini dikatakan adalah Tuhan alamu dialah yang berperang untukmu ya jadi sudah disini peran daripada Yusua itu adalah memimpin umat Israel ini memasuki tanah perjanjian itu sedangkan yang berjanji siapa Yahweh yang memberikan tanah siapa Yahweh yang berperang siapa Yahweh yang berperang seperti nyata di dalam cerita jatuhnya Yeriko itu kan jelas sekali ya itu bukan Yusua yang berperang itu jelas Yahweh yang berperang nah Yusua dan Musa tentu saja ada paralel disini ya ada paralel yang kuat antara Yusua dan Musa itu seperti tadi kita sudah singgung ya sebagaimana ada paralel antara menyebrang sungai Yordan dan menyebrang atau melintasi Laut Merah itu ya itu ada paralel demikian juga Yusua dan Musa itu saudara bisa menemukannya itu sampai dicatat setidaknya itu ada dua kali kalau kita baca misalnya ini ya di dalam pasal tiga ayat tujuh pasal tiga ayat tujuh dan Tuhan berfirman kepada Yusua ini kitab Yusua maksudnya tiga ayat tujuh pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa demikian aku akan menyertai engkau Musa Yusua ini kan peristiwa menyebrangi sungai Yordan di dalam pasal tiga saudara bisa membaca juga di dalam pasal empat pasal empat ayat empat belas pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yusua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidup ada paralel disini Yusua Musa tapi yang menarik yang gak kalah menarik adalah ini paralel yang juga sebetulnya itu cukup kuat di dalam cerita yang dicatat di dalam Yusua pasal lima Yusua pasal lima ayat tiga belas sampai lima belas yang palima bala tentara Tuhan dan ini mirip sekali maksudnya ada paralel dengan cerita panggilan Musa amanat yang diterima Musa di eksodus atau keluaran pasal yang ketiga maksudnya di semak yang menyala tahu cerita itu panggilan Musa kita membaca di dalam Yusua 5 Yusua 5 ayat 13 ketika Yusua dekat Jericho yang melayangkan pandangnya dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya Yusua mendekatinya dan bertahannya kepada kawankah engkau atau lawan jawabnya bukan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan sekarang aku datang lalu sujudlah Yusua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yusua tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus saudara pasti sangat familiar dengan kalimat ini tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus gak bisa lebih jelas lagi ini paralel dengan Musa dan Yusua berbuat demikian ada yang menarik tentu saja di dalam bagian ini sekali lagi untuk mengafirmasi apa yang kita sudah katakan waktu Yusua tanya disini kawan kangkau atau lawan ini perspektifnya kan dari perspektif Yusua Yusua dan Israel let's say meskipun gak harus secara individual let's say secara komunal sekalipun tapi ini kan dari perspektifnya Yusua dan Israel jadi kalau dari sudut pandang saya Israel kamu ini sebetulnya kawan atau lawan tapi terus kemudian sudut perhatikan jawab ini bukan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan Yusua bukan panglima bukan Yusua bukan pemimpin perang kalau Yusua pemimpin perang Yusua tanek kalimat ini kawankah atau lawan jawabannya harusnya kawan saya akan mendukung kamu tapi Tuhan posisinya bukan disitu Yusua posisinya juga bukan disana maka sudah melihat di dalam setelah kalimat ini dikatakan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan dan Yusua menanggapinya dengan tepat dia sujud dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya apakah yang akan dikatakan Tuhan ku kepada hambanya ini Yusua bukan yang Tuhan Yusua bukan yang panglima lalu ini adalah yang akan mendukung mendukung dia di dalam peperangan tidak ini adalah panglima bala tentara Tuhan yang akan berperang itu ini Yahweh sebetulnya maka Yusua langsung tahu dia mengoreksi posisinya dia mengatakan menyebut dirinya itu sebagai hamba dan menyebut Tuhan itu sebagai Tuhannya apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini kita kalau gak hati-hati di dalam kehidupan ini minta seperti Tuhan supaya berpihak kepada kita Tuhan supaya berpihak kepada kita jadi yang saya musuhi biarlah Tuhan juga memusuhinya Tuhan kok dijadiin anggota partai begini saya dimana lalu Tuhan harus memihak kepada saya repot sekali tapi kalau sudah membaca di dalam cerita ini bukan demikian tetapi kita yang seharusnya berpihak kepada Tuhan kita yang seharusnya membiarkan Tuhan memimpin kita dan bukan Tuhan itu yang memihak kepada kita mengerti kesulitan kita mengerti kekesalan kita kebencian kita terhadap siapa atau si siapa itu kanak-kanak sekali saya berpikir seperti itu saya bukan mau mengatakan Yusua kanak-kanak yang bilang seperti ini tapi kadang-kadang kita bisa gak sadar ini yang diajak bicara itu sebenarnya Tuhan tapi kita tanah kawan-kawan atau lawan maksudnya seperti kita yang jadi senter kita yang jadi pusat lalu orang lain itu ditentukan identitasnya berdasarkan saya kalau kamu baik-baik kepada aku oh ya berarti kamu kawan kalau kamu tidak di pihakku oh ya berarti kamu adalah lawan kawan atau lawan tapi sudah melihat disini senternya siapa ya senternya saya kita bersyukur dalam cerita ini Yusua gak perlu terlalu panjang berpikir-berpikir tapi langsung diselesaikan disini posisinya setelah disini dia mengatakan akulah panglima bala tentara Tuhan maka Yusua ya disini dia langsung sujud mukanya ke tanah menyembah dan menyebut dirinya itu hamba ini seharusnya menjadi satu sikap yang ada pada saudara dan saya mungkin poin terakhir ini apa poin terakhir setelah kita bicara tentang ini apa ada paralel yang sangat dekat dengan cerita panggilan Musa dan panggilan Yusua saudara juga melihat di dalam eksodus ini balik ke belakang di dalam keluaran itu saudara melihat penggambaran Yusua yang digambarkan sebagai sosok yang murni maksudnya gak ikut terbawa kepada kejatuhan Israel ya dengan apa itu golden calf anak lembu emas dan sebagainya itu saudara mendapat cerita Yusua itu bersama dengan Musa di gunung Sinai saudara bisa mendapati di dalam eksodus pasal yang ke 24 coba kita eksodus pasal 24 ayat yang ke 13 lalu lalu bangunlah Musa dengan Yusua abdini maka nailah Musa ke atas gunung Allah itu jadi saudara melihat disini Yusua itu menyertai Musa jadi dia gak berbagian ya di dalam apa itu kejatuhan Israel dengan anak lembu emas seperti yang dicatat di dalam keluaran keluaran pasal yang ke 32 ya disitu karena karena apa ya karena sekali lagi ya Yusua itu menyertai Musa disini dan gambaran yang lain lagi juga saudara mendapatkan cerita ini ya Yusua yang juga bersama dengan Kaleb ya kita sudah pernah bahas ini waktu kita membahas di dalam kitab apa itu Numbers ya saudara hopefully masih ingat ya jadi ada dua orang disana ya yang tidak putus asa yang apa itu tetap percaya dan beriman yaitu Yusua dan Kaleb ya saudara bisa membaca di dalam Numbers bilangan pasal ke-14 kita membaca ayat 6 ya saya baca disini tetapi Yusua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negra itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada sekedap umat Israel negeri yang kami lalui itu diintai itu adalah luar biasa baiknya jika Tuhan berkenan kepada kita maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita janganlah takut kepada mereka jadi sudah membaca di dalam cerita ini Yusua dan Kaleb ini menjadi model model orang Israel yang tetap berpegang pada Taurat tidak mengkhianati covenant dan beriman kepada janji Tuhan needless to say sekali lagi ini kalau di dalam perjanjian baru kita melihat yang membawa kita untuk pada akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian tempat peristirahatan yaitu adalah Yesus Kristus sesuai ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus bukan cuma itu bahkan Yesus Kristus itulah peristirahatan itu sendiri Yesus Kristus itulah sebetulnya juga bisa dikatakan sekaligus yang membawa dan juga adalah tanah perjanjian karena di dalam Yesus kita mendapatkan rest di dalam Yesus kita mendapatkan tempat perhentian kita di dalam Yesus kita mendapatkan kelegaan hidup di dalam dunia kita seperti musafir yang letih lesu dan sebagainya tapi Yesus menawarkan kelegaan di dalam kehidupan kita akhirnya melalui perenungan dari kitab Yusua ini dengan segala macam dimensi termasuk resepsinya yang ada di dalam zaman exile ini menolong kita untuk mewarnai kehidupan kita sekarang kita quote unquote kita juga bisa bilang ini juga ada paralel dengan exile karena kita masih belum homecoming kita akan menuju kepada tanah perjanjian sama seperti orang-orang yang dalam zaman pembuhan waktu mereka membaca kitab Yusua mereka bisa dibangkitkan keberanian dan pengharapan mereka maka demikian juga saudara dan saya waktu kita membaca cerita Yusua ini bisa menjadi kekuat penghiburan tapi juga sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap berjalan pada perjanjian kita dengan Tuhan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian kita sampai disini sudah pembahasan pada malam hari ini mari kita mengakhiri dengan doa Tuhan kami bersyukur kami bisa mempelajari kitab Yusua ini kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami ini pun juga bisa menjadi kekuatan penghiburan bahkan juga teguran di dalam kelemahan kami dan perjalanan kehidupan kami mengikut Tuhan terima kasih Tuhan untuk semua janji Tuhan terima kasih untuk firman yang sudah diberikan kami menyerahkan hidup kami ini dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan demi Yusus Kristus kami berdoa kami bersyukur amin terima kasih